Nah gagal jantung ini kalau pada obes, nah orang obes ini rata-rata olahraga Oh seolahraganya ekstrim, berlebihan, tidak bertahap Akibatnya jantung yang payah ini mulai pusing untuk memacu Dan terjadilah ya gagal jantung yang total Yang akhirnya terjadi gangguan aliran darah, kematian lagi Welcome to Peng 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 Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dr. Tita alias Peng 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 Dan ini saya pakai sarung Sobat Gurun Memang saya sekarang lebih nyaman sarungan ya kalau di kantor Saya sering tinggal di sini juga Ini kantor sekaligus kayaknya mungkin saya sering tinggal dan tidur di sini Biar ngimat waktu untuk kerja Jadi banyak netizen bertanya soal olahraga malam Soal olahraga, batasannya gimana Jadi gini, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Dan sesuatu yang berkekurangan itu tidak baik Semua itu harus imbang kawan-kawannya Nah, yang pertanyaan-pertanyaan saya jawab adalah Olahraga yang berlebihan Olahraga yang berlebihan dan melebihi kapasitas dari visi kita Itu sangat-sangat berbahaya Jadi gini, jantung kita ini kan kayak ibarat seker Seker itu kayak piston motor Nah, motor itu kan diservis tiap bulan Tiap 3 bulan, 6 bulan Ada jadwal servisnya Nah, manusia ini kadang karena kita sehat Kita merasanya sehat Kita itu lupa untuk check up Lupa untuk mengecek visi kita Contoh, jantung ini kelihatan bermasalah Kalau sumbatannya itu udah lumayan besar Tapi kalau sumbatannya kecil-kecil Eh, trombusnya kecil-kecil Itu darah tetap bisa mengalir tanpa menyebabkan sakit Karena pembuluh darahnya kompensasi Pembuluh darah, jantung kita itu mulai sakit Kalau pembuluh darah kita itu sudah menyempitnya ekstrim Sehingga menghalangi aliran darah Yang menyuplai dan memberi makan ke jantung ini Ya kan? Namanya PJK, penyakit jantung koroner Nah, yang kita lihat Banyak orang manusia ini yang tidak check up Sehingga nggak tahu kondisi jantung dan pembuluh darahnya itu gimana Lalu mereka suka olahraga Entah itu sepeda, entah itu futsal, entah itu sepak bola Entah itu apa namanya basket Dan mereka melakukan kegiatan aktivitas fisik Yang meningkatkan heart rate-nya itu sangat ekstrim Aktivitas fisik berat itu adalah semua aktivitas fisik Yang meningkatkan heart rate itu lebih dari 50% Nah, karena mereka nggak biasa Mereka langsung nge-push Yang terjadi adalah jantungnya nggak kuat suplai Dan terjadilah serangan jantung, serangan dadakan Nah, itu bukan santet Bukan ada masuk angin terus angin duduk Nggak Jadi jantungnya ini menyuplai seluruh darah Cuman karena ada sumbatan di salah satu pembuluh darah kecil Yang menyebabkan jantung ini kurang makan dan jaringan di jantung menjadi sakit Tidak mendapat suplai dan menjadi infark namanya Nah, infark atau kematian jaringan inilah yang akhirnya menyebabkan jantung ini terganggu detaknya Dan bisa mengganggu peredaran darah ke seluruh tubuh Yang akhirnya menjadi serangan jantung Ada juga yang disebut gagal jantung Gagal jantung itu bukan jantungnya gagal, bukan Tapi jantung ini kepayahan untuk menyuplai darah Contoh, orang obes itu jantungnya sangat besar Dan biasanya karena jantungnya sangat besar Itu kompensasi karena tekanan darahnya sangat besar Karena obes itu kan otomatis tahanan pembuluh darahnya semakin sempit Karena pembuluh darah hukum fisik aja Semakin gede tahanan, maka semakin besar tekanannya Karena tekanannya besar, maka tekanan darah Tekanan yang tinggi mengalir tekanannya rendah Nah, karena tekanan di dalam darahnya sudah tinggi Maka jantung akan menekan lebih tinggi supaya darah itu mengalir Otomatis otot jantungnya lebih besar Nah, itulah kondisi ketika kita obesitas Jadi bukan saya bodi syaming, bukan Tapi memang dalam kondisi obesitas, jantungnya membesar Nah, kalau misalnya jantungnya sudah membesar Akhirnya detaknya menjadi tidak efektif Disebutnya jantung yang payah Disebutnya gagal jantung Nah, gagal jantung ini kalau pada obes Nah, orang obes ini rata-rata olahraga Terus olahraganya ekstrim, berlebihan, tidak bertahap Akhirnya jantung yang payah ini mulai pusing untuk memacu Dan terjadilah, ya gagal jantung yang total Yang akhirnya terjadi gangguan aliran darah, kematian lagi Jadi, olahraga itu adalah memang tidak boleh berlebihan Contoh, kita mau sepedaan Ada kasus sepedaan Dia mengikuti rombongan, pelotonan, terus kecapean, meninggal Itu kenapa? Karena dia memaksakan diri untuk ngejar endurance atau ngejar average speed Dan akhirnya dia tidak sadar kapasitas fisiknya seperti apa Karena dia tidak pernah check up, dia tidak tahu ternyata ada sumbatan di pembuluh jantungnya Akhirnya karena dia memaksain, jantung kaget Menyuplai darah sebisanya, ternyata pembuluh darah ini copot Dari trombus, trombus itu sumbatan yang nempel pembuluh darah Copot menjadi emboli Yang akhirnya menyumbat total, terjadilah serangan jantung Dan golden periodnya itu sedikit, tidak sampai 10 menit Nah, akhirnya untuk mencegah hal ini Maka diajakannya adalah RGP Atau resusitasi jantung paru Atau PCR Pulmonary core resusitation Bisa di check nanti di Youtube, namanya RGP Jonathan kasih videonya, jangan pernah lupa ya Awas lupa Nah, di RGP ini kita diajarkan untuk circulation breathing air Kayak kita check pertolongan pertama Dan kita nge-check ambulan terdekat Jadi kalau ada orang yang naik sepeda Olahraga futsal, basket, tiba-tiba ambruk Itu jangan dikasih tanget Karena dia dalam posisi tidak sadar Yang ada adalah Kamu bisa membuat dia tersedak Dan akhirnya air minumnya masuk ke dalam paru Dan akhirnya malah tambah mati Jadinya penemunya aspirasi Jadi kalau apa yang dilakukan tindakan Kalau teman kita tiba-tiba ambruk Habis aktivitas berat Yang dilakukan adalah Bawa mereka ke tempat yang aman Segera Setelah itu Kamu lakukan RGP sebisanya Kalau nggak tahu gimana Telepon ambulan secepatnya Yang jelas Apalagi diangkat perut-perutnya Itu nggak guna Dan segera bebaskan lidahnya Menggunakan jaw trust Atau healthy chin lift Jadi sehingga lidah tidak mengalami jalan nafas Sehingga jalan nafasnya bebas Nah, Anda harus pelajari itu Nah, jadi yang paling penting adalah Kenapa kalau banyak olahraga yang airnya meninggal Itu karena mereka memaksakan fisik Tanpa tahu kondisi fisiknya Makanya olahraga lah Yang berkecukupan Jadi tidak berkurang Dan tidak berlebihan Dan yang paling penting Setiap olahraga itu Selalu naiknya adalah perlahan Bukan langsung kamu tiba-tiba bisa Dan olahraga itu sangat penting Dengan konsistensi Yang penting dia naik bebannya Perlahan Tapi dia konsisten Jadi di dalam olahraga itu Kita juga harus stretching Atau olahraga Nah, kalau kalian pengen lebih tahu lanjut Kalian bisa cek Instagramnya Dr. Andika Atau Dika DR SPKO Itu spesialis ke dokteran olahraga Apabila ada rekan Anda Yang mengalami blackout seperti ini Jangan dikerumuni Apalagi sambil ngebacot Tidak jelas Jangan panik Dan jaga korban Agar selalu dalam pengawasan Anda Jangan ambil kesempatan Dalam kesempitan Jangan malah diajak selfie Atau malah dibikin konten Terus Jangan dipasa minum Kalau korban Belum benar-benar sadar Baringkan korban Di tempat datar Dan awasi kepalanya Jangan sampai kebentur Tinggikan kakinya Dan ganjal dengan sesuatu Agar bisa berada Di atas ketinggian jantung Bisa pakai tas Pakai bangku Atau apapun lah Lepaskan atau longgarkan Pakaian yang sekiranya ketat Jangan lupa Berikan korban ruang Untuk bernafas Nah, kalau korban sudah sadar Baru kita bisa kasih minum Yang manis-manis Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? Video sering sharing-sharing Hal yang bagus Saya sekarang sebagai dokter umum Sharing yang Supervisial Atau permukaan aja Nah, yang pertama dilakukan Kalian harus stretching Atau peregangan Supaya ligamen-ligamen kita itu Lentur Dan tidak menyebabkan Terjadinya Kram Atau menyebabkan Cidera Sprain atau strain Setelah itu Kalian tahu kapasitasnya Gimana? Ketika kalian sudah kecapean Stop Berhentilah sebelum selalu capek Dan setelah olahraga Lakukan pendinginan Nah, setelah olahraga Minuman yang cocok diminum apa? Jelas Minuman biasa Atau minuman sejuk Atau minuman dingin Bukan minuman panas Loh, kenapa? Karena minuman biasa Dan minuman sejuk Itu akan membantu Menurunkan suhu inti tubuh Atau suhu inti tubuh ya Jadi, suhu tubuh perlahan menurun Karena kita olahraga panas kan Mengeluarkan evaporasi Lewat keringat Kita suhu tubuh turun Ditambah kita Mencukupi air Nah, kalau kalian kasih teh tawar Yang ada Tambah panas suhunya Makanya habis olahraga Biasanya para atlet Terendama di air es Sama tubuh kita Minum air yang sejuk Jadi yang benar Minum air yang cukup Air dingin Atau air biasa Tapi air sejuk Nah, yang berikutnya penting adalah Olahraga malam Olahraga malam itu disarankan Memang kalau kalian Dengan catatan Selama pagi itu Tidak terlalu sibuk Tapi kalau kalian terlalu sibuk kerja Yang bisa kalian lakukan Adalah kalian olahraga yang ringan Misal kalian rapat Dari jam 8 pagi Sampai jam 5 sore Sibuk Habis maghrib Olahraga ringan Tidak perlu ngepus Contoh Sepedan 10 kilo Tapi kecepatan stabil Olahraga di rumah Nah, kalian kecapean Kerja dari pagi Kurang tidur Terus kalian ngepus Olahraga berat Basket Pucat Lari terus Nah, itu bisa terjadi sakit jantung Maka olahraga sore atau malam Itu olahraga yang hana untuk recovery Dan olahraga ringan Untuk Supaya aktivitas fisikalnya stabil Dan memang paling maksimal ya Jam 6 atau jam 8 Menjelang sore Nah, makanya kalau pas puasa Olahraganya bukan Kalau bisa sih ya Sebelum subuhan Subuh kan jam 4 Berarti kalian bangun jam 3 Olahraga terlebih dahulu Jam 3 Olahraga ringan Lari Sepedan 10 kilo Jadi memang kita harus bangun lebih pagi Lalu kita sahur Terus kita ngaji Jadi tidurnya cukup Tidurnya jam berapa Ya, habis tarawean langsung tidur Itu aja kalau dari saya Informasi lebih lanjut Mengenai olahraga Langsung di cek di Dr. SPK Dan olahraga Dan olahraga yang cukup Tidak kurang Tidak lebih Karena yang berlebihan Selalu gak baik Dan kita Dengerin azan dulu Ini sholat Mau sholat asal sekalian Yo bosku Terima kasih telah menonton